Oke selamat siang podcast 180 viewer selamat bertemu kembali kali ini dari area J Expo di pameran Grotech ya nani kami baru saja selesai di panel kemudian langsung saya undang narasumber kita Pak Andi untuk bisa hadir bersama dengan kita pada siang kali ini ya silahkan Pandi izin memperkenalkan diri dan dari perusahaannya mana silahkan Selamat siang terima kasih Pak Pahangki Hai perkenalkan nama saya Andi Tandidreja dari PT masa data digital cyberindo betul tadi kami baru selesai apa namanya panelis panel di diskusi panel kebetulan saat ini kami membawakan topik mengenai balik desa nah ini langsung nih kita karena kita ada di pameran Grotech ya mungkin pertama kali juga di Indonesia pameran ini banyak mengangkat teknologi-teknologi di industri pertanian dan kali ini ada istilah balai desa ya yang tadi banyak ditanya oleh para audiens boleh cerita Pak balai desa itu apaan aplikasi balai desa ya silahkan Pak betul jadi aplikasi balai desa itu adalah suatu aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman dari suara innovation di Bandung gitu dan ke dan PT Master data bekerja membantu untuk memasarkan aplikasi tersebut saat ini aplikasi ini sedang diujicoba dan sudah salah satunya adalah di desa di Kabupaten Bandung ya Nah aplikasi balai desa isi atau fiturnya apa aja Pak Pak Adi singkat aja saat ini aplikasi sebetul fiturnya banyak sekali ya kan ada untuk bisa ada salah satunya yang mungkin cukup paling menarik adalah tentang podcast ataupun radio desa ataupun TV desa itu salah ada satu yang ini tapi selain di luar itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita tambahkan dan berguna untuk baik enggak cuma untuk masyarakat tapi untuk perangkat desa sendiri gitu Nah kalau untuk masyarakat apa ini yang bisa digunakan orang terkait dengan aplikasi balai desa yang paling simpel mungkin ya itu seperti radio-radio desa ya ada desa itu dan ataupun podcast-podcast ya seperti ini tapi yang dikelola oleh masyarakat desa setempat gitu jadi bisa menyampaikan tentang informasi terbaru tentang teknologi pertanian misalkan atau teknologi atau misalkan kondisi market atau pasar komoditas pertanian gitu dan ataupun mempromosikan produk-produk pasal pertanian Oke jadi selain promosi ada radio ada podcast ya Pak ya Nah terus apa kendala atau tantangan selama ini di penerapan aplikasi balai desa ya mungkin kalau tantangan ataupun kendala sih cukup ya lumayan ada tapi ya dalam hati tetap kita berusaha untuk Hai mensosialisasikan produk ini tentu enggak hanya ke mana ke Bumdes ataupun ke desa tersebut tapi ya kita kita coba ajak apa namanya stakeholder-stakeholder yang lain untuk bantu mensosialisasikan tentang desa apa balai desa ini terus kalau koneksi internet ada masalah nggak biasanya lumayan gitu tapi saat ini sih kalau untuk dari provider gitu itu juga sudah cukup cuman tetap kalau kita ke desa-desa desa yang agak pelosok itu tetap butuh bantuan ataupun swadaya dari masyarakat untuk internetnya ya nah ini kan pandi juga sekaligus juga wakatum di aptiknas ya asosiasi pengusaha teika nasional nah kira-kira apa peran aptiknas bisa membantu terkait dengan aplikasi balai desa ini silahkan ya kalau untuk aptik nasi kita harapkan gitu apa namanya rekan-rekan di daerah kan apliknas bukan cuma Jakarta aja tapi ada juga suruh Indonesia kita ada di hampir di 30 DPD kita punya DPD jadi hampir di suruh Indonesia sedangkan desa sendiri itu Indonesia lebih dari 80.000 jadi itu tentu peluang ya untuk bekerjasama Indonesia untuk memasarkan aplikasi atau bekerjasama dengan dengan kami untuk memasarkan atau mensosialisasikan aplikasi balai desa ini Oke aplikasi balai desa ini sudah ada di playstore atau dimana bisa di download langsung atau gimana model ya saat ini sudah ada di playstore sudah ada di iOS juga sudah dan bisa juga menggunakan web nanti tinggal login nanti apa namanya kalau misalnya itu kita bisa bantu juga gitu ya Nah itulah podcast warna-warna active viewer ya diskusi kita dengan Pak Andi dari Master data dan juga terkait dengan aplikasi balai desa siapa narasumber kita berikutnya kita nantikan di sesi selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih